Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Guna mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah saat Hari Raya Idul Fitri, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bungkulu, akan membersihkan dan mengosongkan isi setiap kontainer. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bungkulu akan mengupayakan sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri setiap kontainer yang ada di Kota Bungkulu dalam keadaan bersih dan kosong. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa membuang sampah dengan nyaman dan tidak terjadi penumpukan sampah di sekitaran area kontainer. Kabit Pengolahan Sampah dan Limba DLH Kota Bungkulu, Rusman Effendi mengharapkan kepada masyarakat pada saat hari lebaran sampai dua hari berikutnya untuk menahan dulu sampahnya agar tidak membuangnya ke kontainer. Karena petugas kebersihan akan kembali bertugas setelah dua hari setelah lebaran. Dirinya menyampaikan jika memang harus membuang ke kontainer, buanglah secara perlahan agar tidak menumpuk. Dinas LH membentuk tim kecil untuk penanganan sampah di saat malam takbiran termasuk juga untuk penanganan sampah setelah pelaksanaan sholahid. Ada beberapa lokasi yang sudah kami siapkan misalnya di Kerimur, Prapto, di kampung, dan titik-titik lain yang kami anggap harus menjadi perhatian. Masyarakat diharapkan agar benar-benar menerapkan imbauan ini agar wilayah Kota Bungkulu tidak kotor akibat menumpuknya sampah saat lebaran. Khairil Ansori, TVR Bungkulu melaporkan.